Mengulik Kampung Bahari di Jakut, lokasi penjualan sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Siapa sangka kelas jenderal bintang 2 seperti Teddy Minahasa masih jadi pengendali sabu 5 kg yang dijual ke Kampung Bahari. Lantas di mana lokasi Kampung Bahari, tempat penjualan sabu asal Bukit Tinggi yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa. Kampung Bahari terletak di Jakarta Utara, kampung ini terkenal dengan sarang narkoba. Berkali-kali digerebek polisi, bisnis barang haram tetap tumbuh subur di sana. Tribunews.com merangkum kembali soal Kampung Bahari, mulai dari penggeledahannya, lapak narkoba hingga pengamanannya. Kampung Bahari terakhir digerebek September 2022. Belakangan terungkap Irjen Teddy Minahasa ikut aktif mengendalikan sabu yang dijual di Kampung Bahari. Terakhir Kampung Bahari digerebek pada Kamis 29 September 2022 malam. Tim Patroli Perintis Persisi Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menggerbek lapak yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu di Kampung Bahari. Kepala Tim Patroli Perintis Persisi Polres Metro Jakarta, Ibda Witarso, mengatakan dalam lapak tersebut polisi menemukan barang bukti berupa alat bekas konsumsi sabu-sabu. Menurut Witarso, lapak tersebut disewakan dengan tarif 10.000 rupiah. Sepertinya lapak dibangun oleh kelompok mereka sendiri. Masuk ke sini sewa tempat 10.000 rupiah. Mereka masuk bayar segitu untuk menggunakan sabu. Ujar Witarso saat dikonfirmasi pada Jumat 30 September 2022. Witarso menduga lapak itu dibuat oleh Bandar Narkoba Kampung Bahari. Dengan begitu, para pembeli bisa langsung mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut. Adapun Tim Patroli Perintis Persisi Polres Metro Jakarta Utara bersama Satuan Brimo Polda Metro Jaya, menyisir kawasan Kampung Bahari yang disinyalir, dijadikan tempat transaksi maupun mengkonsumsi narkoba. Kami dengan Polda Metro melakukan pengecekan dan mengambil semua barang bukti yang ada di sana. Ungkapnya, dan gubuk kita hancurkan agar tidak dijadikan tempat ataupun transaksi narkoba. Sambung Witarso. Kemudian polisi menyusuri area sekitar rel kereta api. Dan menemukan lapak tersebut lengkap dengan puluhan plastik lip, bening, dan alat hisap. Barang bukti itu disembunyikan di balik tikar dan papan. Kendati demikian, Polri tidak berhasil menangkap para pengguna maupun pengedar yang diduga melarikan diri ke arah pemukiman penduduk. Orang yang keluar di sana sudah berhasil melarikan diri. Tidak berhasil kita tangkap, masuk ke permukiman. Terang Witarso. Kami akan terus melakukan antisipasi pemakaian maupun pengedar narkoba di Kampung Bahari. Pungkasnya lagi. Membongkar sistem keamanan sarang narkoba di Kampung Bahari. Dua hari berturut-turut, polisi mengobrak abrik sarang narkoba. Pertama pada Rabu 9 Maret 2022 di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua, pada hari Kamis 10 Maret 2022 di Kampung Bancos, Palmera, Jakarta Barat. Dari dua penggerbekan ini terungkap ada sandi-sandi khusus di kalangan mereka jika polisi melakukan penggerbekan. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem keamanan yakni CCTV untuk memantau pergerakan polisi jika ada penggerbekan. Berikut sejumlah kisah yang terungkap dari penggerbekan di Kampung Bahari. Satu, pantau pergerakan polisi. Bandar narkoba Kampung Bahari pasang CCTV di ganggang. Bandar narkoba Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara memantau pergerakan dan kedatangan polisi dengan CCTV. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan mengatakan para bandar narkoba ini memasang CCTV di ganggang yang ada di Kampung Bahari. Mereka melengkapi diri dengan CCTV untuk memantau apabila ada petugas yang datang. Kata Zulpan di lokasi pada Rabu 9 Maret 2022. Menurutnya para bandar narkoba ini memasang CCTV di tempat-tempat yang agak tinggi. Tepatnya di rumah-rumah maupun gubuk yang dijadikan lapal transaksi narkoba. Mereka pasang di tempat-tempat ketinggian. Ini kan ada ganggangnya di tempat mereka berjualan narkotika, ucap Zulpan. 2. Polisi ditembaki petasan saat gerebek Polisi sempat ditembaki petasan saat melakukan penggerebekan sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu 9 Maret 2022. Insiden ini terjadi saat polisi sedang menyisir rumah-rumah di Kampung Bahari yang disinyalir menjadi tempat persembunyian pengedar narkoba. Ketika polisi hendak menggiring sejumlah orang yang sudah diamankan, tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari salah satu gang di Kampung Bahari. Tribun Jakarta.com melihat ada letusan petasan yang mengenai anggota BRIMOB yang ikut serta dalam penggerebekan tersebut. Tembakan petasan memicu respon petugas yang langsung mengejar pihak yang melepaskan letusan itu. Petugas pun berlarian sambil meletuskan tembakan peringatan ke arah sumber petasan. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan dan petugas berupaya menangkap pihak-pihak yang menyerang tadi. Markasnya digrebek, bisnis para bandar narkoba Jebolan Kampung Bahari pindah ke apartemen. Awal Maret lalu sarang narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara sudah digrebek habis-habisan oleh aparat gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini pun aparat kepolisian masih mengawasi ketat permukiman tersebut seiring dengan penataan kampung yang juga sedang berjalan. Meski sarang narkoba di sana sudah digrebek besar-besaran, ternyata bandar sabu Jebolan Kampung Bahari masih bermain dalam perdagangan gelap narkoba. Hal tersebut terungkap dari penangkapan yang dilakukan Polsek Kawasan Muara Baru terhadap enam orang di apartemen Kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada pertengahan Maret 2022 lalu.